Si Marijan ini ternyata dicek sama kedutaan Jerman Instagramnya Keliatan lah tuh kan di story-nya, Jerman Embassy Verified Wah langsung ladek tuh dia kesenengan langsung lah dia tuh ngumbar-ngumbar bilang mau ngelaporin Bunda Korla gitu kan Gue kasih tau ya guys sama kalian Halo Sobat Fakta 5D Kami lagi dengan 5D yang terus menggabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Ya, ternyata upaya Nikita Mirzani melaporkan Bunda Korla ke kedutaan Jerman karena belum membayar pajak atau tidak membayar pajak selama 20 tahun menetap di Jerman malah menjadi bumerang emang konflik Nikita Mirzani dan Bunda Korla makin panas ketika ia mengadukan hal itu pada kedutaan besar Jerman di Indonesia Nikita juga membongkar bahwa Bunda Korla telah menerima pekerjaan di tanah air sebagai brand ambasador sebuah brand yaitu MS Glow namun hal ini dipongkar oleh seorang netizen atau tiktokers dan ini menjadi bumerang sehingga akhirnya akun Instagram Nikita Mirzani hilang nah bagaimanakah ceritanya, bagaimana kronologinya kita simak saja di Fakta 5D kali ini like, subscribe, dan komennya di tempat dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lensikan jaring si Marijan ini ternyata dicek sama kedutaan Jerman Instagramnya kelihatan lah tuh kan di story-nya Jerman Embassy Verified wah langsung ladek tuh dia kesenangan langsung lah dia tuh ngumbar-ngumbar bilang mau ngelaporin Bunda Korla gitu kan gue kasih tau ya guys sama kalian setiap negara itu punya yang namanya wilayah teritorial ya guys jadi kalau misalnya ada buron dari Indonesia kabur ke Singapur contoh Joko Chandra orang Indonesia tuh bisa ke Singapur buat nangkep dia langsung disana gak bisa guys dia itu harus kerjasama sama orang imigresi Singapur harus kerjasama sama Interpol yang disana, yang di Singapur untuk bisa nangkep si Joko Chandra ini yang kemarin itu loh nah yang terjadi sama Bunda Korla kan Marijan ini mau ngelaporin ke kedutaan Jerman yang ada di Indonesia pertanyaan pertama Bunda Korla itu warga negara apa? Indonesia kan paspornya apa? Indonesia kan kalaupun misalnya Bunda Korla paspornya paspor Jerman tapi dia lagi di Indonesia bisa gak orang kedutaan Jerman itu nangkep dia disini? bisa gak kalau gak kerjasama sama pemerintah Indonesia gak bisa apalagi ini Bunda Korla warga negara Indonesia bisa menurut kalian? jadi menurut gue stop making stupid people famous makanya gue gak mau ngetag dia di fiti gue gue gak mau ada mukanya dia ada suaranya dia ada apapun karena menurut gue yang dia lakukan ini hanya berusaha untuk membuat akunnya dia itu semakin terkenal soalnya mungkin dia udah turun kan kemarin atau gue gak tau atau mungkin dia memang beneran bodoh oke lah misalnya Bunda Korla punya masalah pajak bener nih dia punya masalah pajak disana dicari sama orang pemerintah sana tapi bisa gak pemerintah sana nangkep Bunda Korla Bunda Korla bukan warga negara Jerman ada di Indonesia Bunda Korla warga negara Jerman aja kalau dia posisinya ada di Indonesia pemerintah Jerman gak bisa nangkep dia kalau pemerintah Jerman itu gak bisa main ucuk-ucuk kayak langsung ditangkep terus dibungkus terus dibawa pulang ke Jerman gak bisa gak kayak gitu caranya yang ada guys kalau dia ngelapor ke kedutaan Jerman dia diketawain lah apa urusannya gue orang kedutaan Jerman itu kan warga negara lu kok lu lapornya ke gue jadi guys gue baru dapet kabar dari teman tiktok yang komen di fiti gue sebelumnya kalau akun Bama Rijang yang di Instagram hilang tapi percayalah guys pasti akun itu akan kembali sudah berkali-kali akun itu hilang dia bisa mengembalikannya memang luar biasa ya wanita Amazon ini tapi tetep gue seneng karena menurut gue the power of netizen is the best tapi gak tau kenapa ya sekilas info gue seperti mencium bau-bau settingan akhirnya gue liat lagi tuh video berantemnya ya kan antara Marijan dengan bunda kita bersama nah pas gue liat kok kayak ada senyum-senyum kayak bunda tuh kayak gak bisa nahan gitu loh kayak dia agak senyum-senyum itu yang pertama terus yang kedua dia berantem sama si Igun kan terus pas berantem tiba-tiba kayak udah nih udah baikan udah selesai gitu aja that's it masa sih jadi gue mengendus bau settingan disini tapi ya kalau salah maafkan aku aku hanya netizen sotoy biar dulu biar dulu biar dulu bunda dibayar berapa sih dengan mereka itu sampai bunda kayak begini setengah setengah miliar haa setengah miliar emang cukup itu buat bunda ya itu kan untuk kehidupan bunda ya murah ah buat bunda mau aja bunda dibayar setengah miliar jangan mau gak disuruh ke sini udah disuruh ke sini udah disuruh ke situ mereka kan cuma membantu bunda supaya bunda bisa bingung pading meda memang boleh kau memang benar memang antem makanya bunda jangan begitu aku juga gak suka kau yang lebih mudah banget ya bisa bantu warga bunda yang belum kau aku pikir bunda itu dibayar ya bilyara karena itu cuma setengah bilyar akhirnya malas bunda ya ada cari orang yang bisa ngasih bunda miliaran ada gak temenmu bisa bisa asap bunda jangan sama ikut jangan sama mahaduk pun bisa gak bisa ini gak kontra bisa sekarang mau lepas bukarikan mau berapa miliar bunda udah mungkin maksudnya kita baik tapi bunda korla kan orang tua kasian gitu maksudnya baik mungkin mau ngasih tau lu dibayar berapa sih kok lu mau disuruh-suruh kayak gitu harus lu dibayar mahal gitu mungkin maksudnya kita begitu ditambah lagi mungkin nih kita ada dendam pribadi lah sama dua orang gitu kan makanya sama dia di up terus dari kemarin kalau gue jujur gue kasian sama bunda korla karena dia tadi kayak kayaknya hampir nangis ya guys di live ini kasian banget sih gue sama dia yang masalah nih kita ngomong bilang kalau MSGlo katanya main bukun dan lain-lain jujur kalau gue berdasarkan pengalaman nonton nih kita dari berapa tahun yang lalu ngomongan dia tuh gak pernah salah gak pernah meleset emang biasanya bener orang ini suka bener kalau ngomong gitu tapi sekarang kita menemukan lawan yang sepadan sama bunda langsung di live sama dia langsung dikonfront tuh bunda korla kayak gitu orang langsung dia nyok ngomong baik-baik biar diem akhirnya nih kita juga kan sempet bingung kan gak bisa jawab tadi sempet gak tau nelfon siapa gitu mungkin dia juga shock gitu kok bunda korla mau ngangkat maksudnya mau naik di live-nya dia gitu terus ngomong disitu gitu kalau yang gue lihat sih bunda korla masih baik sama kita bilang terima kasih tapi emang kenapa masalahnya apa bunda harusnya gak dibayar segitu yaudah lo dong cariin yang miliaran cariin ya kak Niki kasihan bunda korla dia kayak terombang ambing diantara drama para artis ibu kota ini loh guys dia disana gak punya rumah kasihan jujur gue disini ngerasa bunda korla dimanfaatin kanan kiri sama kak Niki dimanfaatin gue nyerang Igun sama Igun mungkin dan Maharani dimanfaatin buat followersnya bunda korla beli tiket ya kan padahal tiketnya itu duitnya gak dikasih buat bunda bunda cuma dikasih 500 juta jaka tapi dikasih fikir aku 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 Terima kasih.